Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara salam semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dina dari PDDI Kota Bogor hari ini sedang ada kegiatan di wilayah Tanah Sareal itu di DPRD Kota Bogor hari ini dan kegiatan ini biasanya rutin kami lakukan per 3 atau 4 bulan sekali jadi dihadiri oleh para karyawan yang ada di DPRD atau Bapak Dewan juga ada yang sebagian terus masyarakat sekitar juga sama donor darah ini sangat membantu ya buat orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan darah yang ada di PMI insya Allah kegiatan ini akan berlanjut 4 atau 3 bulan target sih kita gak muluk-muluk ya yang penting banyak donor gitu satu hari itu pendaftar itu bisa sampai 50 lebih kalau tidak dikat gitu kami melaksanakan biasanya dari jam pukul 9 sampai 11.30 untuk pendaftaran tapi pengambilan darahnya sampai besar tata akhir mungkin ibu punya sedikit aku menyatai maksudnya gak keren kalau gak ada donor darah harapan saya kegiatan ini berlanjut ya karena masih banyak di Bogor khususnya orang-orang yang sangat membutuhkan darah saya Ibu Dina Heriani selaku ketua PDDI Tanah Sarial dan pengurus PMI Kecapatan Tanah Sarial untuk membuat program-program tu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Bagaimana tema yang diusung dalam pertikaan nasional di 2024 ini? Ya, tema yang diusung adalah mensukseskan polunetsing 2030 menuju Indonesia Hijau Ada berapa banyak peserta yang meliputi? Ya, peserta saat ini tercatat sebanyak 1.540 orang dan membina serta pendamping 130 orang Ini semua berasal dari daerah seluruh Indonesia dari 34 provinsi Rangkaian kegiatan apa aja ini yang dilaksanakan? Ya, ini kegiatan pertikawan 2 ini akan dilaksanakan mulai 23 September 2024 sampai 29 September 2024 Tanggal 23 adalah pembukaan, tanggal 29 adalah nanti penutupan 23 dan 29 September itu dilakukan di main camp Di main camp itu adalah di Bumi Perkemanjibugur ini Berikutnya, tanggal 24 sampai dengan 28 inilah peserta dibagi dua kelompok Kelompok pertama ini di main camp artinya dipecah jadi dua dari 1.540 tadi sekitar 750 di main camp yang di 750 disebar di sebelah sub-camp Sebelah sub-camp ini adalah lokasi-lokasi yang dipilih oleh Direkturat Jenderal atau S191 yang ada di KLHK yang kegiatan-kegiatan di sub-camp ini adalah aksi-aksi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Nah, kegiatannya apa saja di main camp ini dari tadi ada penanaman pohon penanaman pohon tadi pagi Bumenteri waktu pembukaan sebagai seremoninya melakukan penanaman bersama Wakil Menteri LHK dan Sekjen Kuarnas dan selanjutnya lebih kurang seribu pohon nanti akan ditanam di Bumi Perkemanjibugur ini yang di sub-camp ini juga melakukan penanaman ada sekitar 2.000 pohon lebih nanti juga akan ditanam di sebelah sub-camp tadi tapi tidak di sub-campnya juga intinya di sub-camp itu peserta diberi tahun jawab untuk menanam 2.000 lebih itu tadi nanti disebar di sebelah sub-camp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Kembali lagi bersama saya Balkis Aura Sakinah saat ini saya sedang bersama dengan Kak Siapa Kak? Kak Rahman Syah Kak Rahman Syah, Kak Rahman Syah ini sebagai apa di kuartir nasional Kak? Saya diberi amanah selaku Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewasa Oke, selaku pembinaan anggota dewasa Teman-teman perlu diketahui bahwa saat ini kita sedang dalam kegiatan peluncuran buku panduan Pembina Pramuka, Golongan Siaga, Penggalang dan Penegak serta Pandega Kak, selaku Wakil dari Binawasa Apa sih tanggapan Kakak terkait dengan peluncuran buku ini, Kak? Ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat baik Karena selain untuk kepentingan dan muaranya kepada peserta didik Ini akan menjadi pegangan dan literatur bagi pembina berhadapan dengan peserta didik Dan tentu dengan diluncurkannya buku panduan pembinaan untuk siaga penggalang penegak dan pendega ini Akan memudahkan para pembina berhadapan dengan peserta didik Dan ini sangat membantu pembinaan generasi muda Khususnya tentu gerakan Pramuka untuk kepentingan bangsa ke depan Kak, untuk akses buku tersendiri ini, untuk teman-teman di TV Pramuka ini Bisa akses, bisa atau mendapatkan bukunya itu secara Gimana gak acaranya? Oh bisa, bisa tinggal dimintakan ke staf binawasa melalui kuartir nasional, melalui staf binawasa untuk mendapatkan bukunya Bisa Jadi buku ini itu untuk menyamaratakan pembinaan di Indonesia ini, betul Pak? Ya, minimal buku ini menjadi pegangan, menjadi panduan Sehingga materi-materi membina Pramuka itu bisa dengan mudah kita akses Bisa dengan mudah para pembina dapatkan untuk menjadi bahannya berhadapan dengan peserta didik Oke gitu, jadi dari kuarca bisa mengajukan gitu ke pihak kuarnas untuk mendapatkan bukunya Boleh Kak, apakah ada rencana setelah ini ada buku yang mungkin lebih spesifik atau buku-buku lainnya, Kak? Ya, tentu kita berharap ada pengalaman-pengalaman praktis dari para pembina kita Yang menyebar di seluruh kuartir ranting, kuartir cabang seluruh Indonesia Kami yakin mereka punya kemampuan untuk itu Dan silahkan kita memberi ruang dan kesempatan untuk mereka menulis Dan kalau itu menguntungkan bagi pembinaan generasi muda Maka kuartir nasional tentu akan menyikapi dan menerbitkannya sebagai satu buku yang pada akhirnya menjadi panduan Dan kita secara bersama Baik, semoga dengan ini pendidikan atau keperamukaan di Indonesia bisa lebih jaya lagi, lebih maju lagi Dan generasi juga bisa memanfaatkan buku itu dengan baik Insya Allah Baik, Kak, itu saja saya Bagis Aura Sakinah dan Kak Ramansyah Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Ratu Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Terima kasih telah menonton!